Masyarakat Wira Usaha Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong anggotanya untuk tetap bersemangat menjalankan usahanya agar lebih maju. Dengan segala kondisi, pelaku UMKM diharapkan mampu bangkit dan menjalin kerjasama dengan sesama anggota Mas Wira. Momentum milat Mas Wira ke 5 tahun 2024 yang digelar di Bantul ini, sodara, seluruh anggota Mas Wira D.I.E. bertekad untuk maju, bersamaan, dan naik kelas. Milat kali ini diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya senam sehat, bazar UMKM, lomba, olahan labu, dan seminar. Gebiar milat Mas Wira ke 5 tahun ini dilaksanakan di Bantul, dipusatkan di lapangan Paseban dan pendopo para samnya Kabupaten Bantul. Diawali dengan senam sehat dan land dance untuk anggota Mas Wira dan masyarakat umum juga disemarakkan dengan kegiatan bazar UMKM. Di mana perwakilan UMKM dari 4 kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta turut serta berpartisipasi, mengenalkan produk-produk usahanya dari bermacam jenis seperti produk kerajinan, kuliner, hingga olahan hasil bumi. Ketua Umum Pengurus Pusat Mas Wira D.I.E. Aliza Fitriyani menyampaikan, Mas Wira aktif dalam berbagai kegiatan guna mendorong pelaku UMKM anggotanya terus berkembang dan maju, bahkan naik kelas. UMKM di D.I.E. dinilai berpotensi untuk maju dan naik kelas dan memperluas pangsa pasarnya hingga skala nasional maupun internasional. Untuk itu perlunya dipupuk semangat dan kebersamaan sesuai tema milat kelima Mas Wira tahun ini, yakni semangat berkarya menuju kesuksesan bersama. Milat merupakan agenda tahunan yang sengaja digelar, guna menunjukkan pada masyarakat umum bahwa UMKM anggota Mas Wira terus ada dan berkembang. Hadir di acara milat Mas Wira tersebut, anggota DPDRI dari daerah istimewa Yogyakarta yang terpilih, Ahmad Sawki Suratno, yang memberikan apresiasi atas berbagai kegiatan Mas Wira yang telah membantu berkembangnya para pelaku UMKM di D.I.E. Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Sawki diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu dewan juri lomba olahan buah labu. Rilwira usaha yang selalu berpikir kreatif, selalu membangun mental yang berani mengambil resiko, selalu berani membangun mental jatuh bangkit, jatuh bangkit, selalu membangun cara berpikir untuk selalu belajar. Jadi saya bersyukur, saya melihat semangat ibu-ibu, bapak-bapak di sini, UMKM, yang itu tampak dari antusiasma yang ada. Alisa Fitriani, Ketua Umum PP Mas Wira D.I.E. mengungkapkan, milat tahun ini juga membawa misi semangat berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait agar UMKM lebih cepat berkembang. Menurutnya, dari tahun ke tahun ada laporan kemajuan yang didapat, seperti UMKM yang dari awal produknya biasa-biasa saja hingga tampilan produk dan kemasannya semakin bagus, dari yang awal pemasarannya hanya antar teman hingga mampu meluas hingga ke pasar D.I.E., luar D.I.E., nasional bahkan internasional. Hari koperasi, 12 Juni 2019, anggota kami hanya 20 Pak. Jadi itu semua para pelaku UMKM, itu kami bagaimana semangat untuk bisa naik kelas dari ponk-ponknya. Dari tahun 2019 dan akhirnya sekarang, anggota kami sekarang semua sudah ada 800-an. Itu semua para pelaku UMKM. Jadi amat sangat berkembang pusatnya ya, itu melihat dari prestasi masing-masing walaiannya. Selama ini saya bergabung dengan Mas Wira, sudah hampir 2-3 tahunan dan itu menjadi wadah kuat saya untuk mengembangkan saham. Dan teman-teman yang saling support itu membuat saya seperti bersemangat dan membuat usaha kuliah saya menjadi lebih berkembang lain. Mas Wira D.I.E. bertekad sebagai jembatan bagi para pelaku UMKM untuk bisa maju dan naik kelas. Tujuan tersebut bisa dicapai diantaranya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah. Demikian Margo Laras dari Bantel melaporkan.